Ada seorang pimpinan perusahaan yang merasa frustasi karena tidak mampu menggerakkan timnya sesuai dengan ekspektasi. Karena apa yang beliau maksud tidak tersampaikan dengan jelas sehingga timnya tidak dapat menerima dengan baik. Hal ini justru memunculkan gesekan emosi dan yang terjadi malah konflik dalam tim. Apakah ini yang seringkali terjadi pada tim Anda? Di sisi yang lain ada seorang pimpinan lini yang tentu saja levelnya jauh di bawah pimpinan perusahaan, tetapi beliau memiliki pengaruh yang besar. Ketika beliau berbicara, presentasi misalnya, beliau mampu menyentuh hati atasannya, sehingga memberikan peluang untuk beliau dapat dipromosikan di level yang lebih tinggi. Sahabat Akademi Trainer, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk terus support kami dengan subscribe channel Akademi Trainer, tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi, dan kami semakin bersemangat untuk menyajikan video-video seputar jago bicara. Bicara yang tidak asal itu mampu memberikan pengaruh, tetapi pengaruh tersebut tidak akan sempurna tanpa bicara yang memiliki energi. John C. Maxwell dalam bukunya Developing the Leader Within You memberikan 5 pengaruh seorang pimpinan, atau sering disebut 5 level kepemimpinan. Apa saja itu? Di level yang paling dasar, yaitu level pertama adalah Position, di mana seorang pimpinan di level ini adalah mereka yang mampu mempengaruhi timnya hanya karena status dan jabatannya. Kemudian satu tingkat di atasnya, di level yang kedua adalah Permission. Di level ini, seorang pemimpin mampu mempengaruhi timnya karena ikatan sosial dan terasa saling percaya. Kemudian di level yang ketiga adalah Production. Seorang pemimpin di level ini adalah mereka yang mampu mempengaruhi melalui prestasi, kinerja, dan pencapaian yang tentu saja dapat menginspirasi banyak orang. Satu tingkat di atasnya, yaitu di level yang keempat adalah People Development. Pemimpin di level ini adalah mereka yang tidak hanya mampu mempengaruhi orang-orang di bawahnya, tetapi beliau juga mampu mempengaruhi orang-orang yang setara dengannya. Bahkan, atasannya pun mampu dibuatnya jatuh hati. Dan di level yang paling tinggi, di level yang kelima adalah Personhood. Di level ini, seorang pemimpin tidak hanya mampu untuk mempengaruhi timnya, tidak hanya mampu untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, tetapi beliau juga mampu untuk merubah dunia. Pemimpin ini memiliki integritas sehingga menarik hati banyak masyarakat. Dari kelima level tersebut, di level manakah Anda berada sekarang? Ingin tahu jawabannya? Ikuti terus channel Youtube Akademi Trainer. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan pengetahuan seputar jago bicara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.